Yo, selamat datang kembali di channel kami di Aspal Channel, Asli Palu. Oke, Sobat Aspal, hari ini konten kami yaitu kita akan sama-sama belajar mempelajari sejarah di Sulawesi Tengah. Nah, jadi bukan cuma sejarah di Kota Palu ya, tapi sejarah di Sulawesi Tengah. Seperti apa keseruannya kita dan apa yang akan kita dapatkan di dalam, jangan lupa like dulu, like yang di bawah ini ya, like. Terus komen di kolom komentar, terus subscribe, yang belum subscribe, subscribe di ujung sini, ada itu yang merah, yang merah. Oke, kalau sudah, kita go. Oke, Sobat Aspal Channel, sekarang saya berada di ruangan Pak Iksam sebagai arkeolog Museum Sulawesi Tengah. Pak, kami ingin mengajukan sedikit pertanyaan kepada Bapak ini ya, seputar Museum Sulawesi Tengah ya Pak? Jadi, berarti ini Museum ini Sulawesi Tengah semua, seluruh Sulawesi Tengah ya Pak? Iya, jadi Museum Sulawesi Tengah itu fungsinya adalah sebagai pusat informasi sejarah kebudayaan dan sejarah alam di Sulawesi Tengah. Tapi, dalam pengembangannya, informasi itu bukan hanya seputar Sulawesi Tengah, tapi yang berkaitan dengan sejarah alam dan sejarah kebudayaan, itu juga kita bisa meliput informasi dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Yang penting dia berkaitan dengan Sulawesi Tengah. Jadi, sepanjang itu kami menelitinya, mengkajinya, dan koleksinya itu yang sudah memenuhi syarat dengan liter kita dari koleksi, ada sekitar 7 ribu, itu dipamerkan di museum, di sikon dan dipamerkan di museum. 7 ribu koleksi Pak ya? Iya, 7 ribu koleksi. Kalau boleh tahu sedikit Pak, tahun-tahun berapa museum ini pertama dibangun ya? Atau mulai direncanakan dibangun museum? Atau perintisan itu sebenarnya mulai dari tahun 1960-an. Sudah ada perintisan itu, bahkan sebelum Provinsi Setengah itu berdiri tahun 1964, tahun 1960 sebenarnya sudah ada instruksi dari Menteri Pendidikan saat itu. Untuk menghilang semua daerah di Indonesia membantu museum. Tapi karena Provinsi Setengah itu berdiri tahun 1964, itu bisa diwujudkan dengan membentuk tim kajian namanya Prasurvey Murnia Sola Setengah itu, itu di tahun 1972. Berarti jadi kalau resminya ini Pak, tahun berapa museum ini? Jadi, secara ini ya kan? 1972 itu tim ini mengumpulkan data dan koleksi. Dan akhirnya, secara fisik, gedung museum secara setengah itu dibangun 1978. Oh, 1978. Iya. Secara fisik ya? Secara fisik. Kemudian, 1979 itu sudah mulai beroperasi, dan secara resmi, itu diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Pemudayaan Publik Indonesia, orang-orang yang terkuat Hasan, tahun 1997. Kuat Hasan, kayaknya saya belum lahir. Iya, 1999 Buddha. Beliau seorang Menteri dan juga Ahli Kebudayaan dan Seniman. Boleh tahu Pak, tadi kan 7 ribu koleksi ya? Yang paling tertua itu koleksi apa itu Pak? Kalau yang paling tertua tentu itu berasal dari koleksi sejarah alam. Oh, sejarah alam. Sejarah alam. Jadi, memang kalau kita membuat suatu rekonstruksi sejarah itu, harus dimulai dari sejarah alamnya dulu. Oh, alam. Ini sejarah manusianya. Yang tersebut dengan sejarah kebudayaan. Atau juga ada orang mengatakan manusia dari kebudayaan Indonesia. Jadi, kalau untuk sementara ini, koleksi yang tertua di sini adalah fosil gajah. Fosil gajah? Ada di sini, ada di buku masterpiece. Nanti kita bisa lihat. Jadi, itu menurut ahli geologi yang pernah meneliti. Seperti ini. Berarti pernah ada gajah di sini, Pak? Oh, baru saya tahu juga. Saya kira gajah cuma di Sumatera. Iya. Jadi, memang tergolong gajah purba. Oh, gajah purba. Ternama bahasa itu, stegodon. Di Sulawesi ini memang pernah hidup gajah. Pernah hidup gajah. Sekarang tinggal ditemukan fosilnya. Tidak semua di Sulawesi ditemukan fosil. Salah satunya, ini yang menarik. Ada di Sulawesi Tengah. Ditemukan di Lembah Nafu tahun 1991. Dan menurut ahli geologi itu umurnya 1,9 juta tahun yang melakukan. Ini ada di dalam, Pak? Oh, ya, sebat asfal sebentar kita lihat ya. Fosil tertua yang ditemukan di Sulawesi Tengah. Iya. Berbangga lah orang Nafu. Karena ini didapat di Nafu. Di Nafu, ya betul. Pekabupaten Sijep ya, Pak? Itu yang tertua dari sejarah alamnya. Kalau untuk sejarah manusianya, atau sejarah kebudayaan, Fosil-koleksi yang tertua di Sulawesi itu berasal dari masa prasejarah. Masa prasejarah. Itu yang bisa kita temukan juga di daerah Lore. Jadi, kotak-kotak khususnya disebut kawasan megalitik Lorelindo. Lorelindo. Jadi bagian dekat Kulawi sana, Pak? Ya, Kulawi itu juga termasuk wilayah yang sangat tua. Tapi, itu berkaitan dengan lembah Palu. Lembah Palu. Karena lembah Palu juga ditemukan temuan prasejarah. Tapi, apabila dibandingkan dengan temuan yang ada di Kulawi dengan di Lorelindo. Yang dipalui itu masih relatif muda. Apalagi, sudah ada penelitian tentang asal Sulawesi Tengah. Khususnya di Sulawesi Tengah. Orang-orang Kaili, itu asalnya dari dataran tinggi Lorelindo. Oh, berarti yang saya tangkap, berarti kita ini awalnya dari atas gunung gitu? Benar. Apalagi, dengan sekarang Sulawesi Tengah banyak bencana geologi. Perhatian terhadap penelitian geologi itu kan sangat mendalami secara dan memang terbukti bahwa puluh ribu tahun lalu, Lembah Palu masih laut. Oh, laut. Memang kita laut dulu di sini. Jadi, perhatian kehidupan prasejarahnya belum di Palu saat itu. Tapi, di dataran tinggi. Berarti itu sejarah awal terbentuknya Kota Palu ini, Pak? Ya, betul. Berarti dari laut kita ini gitu ya? Sehingga, kalau kita mau mencari pengukiman-pengukiman awal di Kota Palu, kita harus mencari di dataran tinggi, di ketinggian, di kaki gunung. Misalnya di atas koboya. Oh, koboya sana. Ya, di koboya sendiri atau di kota puna. Sepanjang gunung sebelah timur, kota Palu, atau gunung sebelah barat, kota Palu. Berarti bagian sana ini ya? Benar. Dan itu juga bisa dibuktikan dengan penelitian sejarah. Kemudian antropologi dari cinta rakyat. Awalnya orang-orang Kaili tinggal, misalnya leluh orang Kaili tinggal di atas gunung ya? Sudah sampai sekarang. Dan memang sekarang masih ada ya? Sudah sampai sekarang. Yang menjaga budaya kita, suku Kaili yang masih asli sekali ya, Pak? Karena kalau yang sekarang kita yang sudah di sini ya mungkin sudah campur-campur, sudah kurang paham lagi adat istri-adat yang sebenar kayak apa ya? Tapi itu suatu kelebihan sendiri generasi kita sekarang yang berasal dari berbagai suku bangsa itu. Itu menjadi kekuatan sendiri. Potensi yang besar. Karena itu bisa. Kalau kita bawa ke hal yang positif, itu bisa menjadi kekuatan utama untuk perdamaian antar suku bangsa. Karena kita saling terkait. Ya, itu gitu. Pasalnya potensi nilai budaya yang positif kita ambil. Negatifnya kita buang. Iya. Betul. Kalau koleksi terbaru, Pak? Maksudnya yang termuda sekarang yang baru ditemukan lagi nih? Ada? Kalau koleksi yang terbaru kita itu biasanya dari peralatan-peralatan upacara adat. Oh, yang terbaru. Yang masih dilakukan oleh suku-suku bangsa di Sula Setengah termasuk. Orang KD, orang saluan misalnya, orang bol, orang toli-toli, orang mori. Mereka akan masih melaksanakan upacara adat. Dan alat-alatnya itu ada alat-alat yang lama, ada alat yang diproduksi si baru. Tapi upacaranya masih ada. Masih ada. Itu boleh di koleksi oleh museum. Jadi, Sobat Asfal ya. Kali ini temanya kita tuh menarik sekali. Karena kita membahas ini bukan cuma Kota Palu, tapi seluruh Sula Setengah. Jadi, barang-barang antik di museum nanti kita lihat. Dari asal-asalnya kan ada semua nanti Pak ya? Keterangannya dari mana-mana kita lihat. Tapi dua pameran itu bisa jelas story lainnya. Oke. Jadi Pak sedikit lagi. Apakah museum ini memang cuma satu di Sula Setengah Pak? Sekarang ini museum di Sula Setengah, Provinsular Street ada dua. Oh ada dua. Satu museum Provinsular Street ada di Palu. yang tadi saya katakan dibangun tahun 78 dan dari sepuluh tahun 92. Yang satunya lagi itu di kota Luwuk. Oh di Luwuk. Ternyata di Luwuk ada ya? Luwuk di sana berdiri sekitar 10 tahun lalu. Oh masih muda ya? Sebaru. Tapi sekarang mulai maju. Perkembangkan lagi ya? Perkembangkan. Jadi ini juga sebenarnya menjadi semacam apa ya? Stimulan, pemicu. Pemicu. Bagi kompeten lain. Untuk sebelum data-data sejarah itu hilang. Itu bisa dipelajaran, diteliti dan dipamerkan di museum. Sayang sekali. Jadi kompeten lain sebenarnya harus mulai. Sampai sejarah kebudayaan atau sejarah alam. Yang ada di situ. Di wilayahnya bisa bilang. Atau orang lain. Orang lain yang ambil. Orang lain yang ambil. Yang datang melihat kemudian membawanya. Membawanya. Rugi ya? Ya sangat. Maksudnya kayak barang yang simulasi gitu. Misalkan dari aslinya tapi tidak bisa dipindahkan. Maka dibuatlah anulia ini. Namanya replika. Replikanya. Ya replika. Apa-apa? Replika. Salah satu contoh. Icon yang ada di depan museum itu ada patung Palindo. Yang miring gini. Itu kan replika. Aslinya ada di Bada. Di Lebah Bada. Bukan. Di Kabupaten Poso. Itu replika namanya. Ada juga di dekat patung Palindo itu yang replikanya di depan. Ada juga patung Tadolaco. Yang ada di Luka PHOA. Itu karena tidak bisa dipindahkan ya? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi dibuatlah replikanya. Seperti itu. Dan terakhir. Salah satu. Apa namanya. Makna museum. Bagi kita ya di Shosting. Museum adalah sebagai jendela kebudayaan. Jadi. Dengan ini kita bisa terbuka bahwa. Matanya kita. Oh. Dulu orang dulu begini. Dulu orang dulu begini. Dulu orang dulu begini. Dengan kita berkunjung ke museum. Kita sekarang akan melihat. Sula setengah. Sejarah. Oke. Jadi. Sobat Asfal ya. Yang belum ke museum. Rugi kamu orang. Kamu tidak dilihat itu sejarah-sejarah itu. Oke. Sudah. Kalau begitu Pak. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Kami untuk belajar. Iya. Kami mau ke dalam dulu ya. Iya. Melihat langsung kita. Seperti apa di dalam itu. Iya. Terima kasih Pak. Yang tercipi. Danke karena.. AndaReally? TS Woo Terima kasih. Tidak, sobat asfal sebelum masuk mesium kita harus isi daftar tamu dulu ini bu dibuka untuk umum ya jam istirahatnya tutupnya jam 12 sampai jam 1 tutup kalau sabtu dan minggu itu jadi ada pemberitahuan sebelumnya ya tanggal 27 Juni 2019 Asfal channel Alhamdul Jakarta Palu Oke sobat asfal sekarang kita akan melihat koleksi-koleksi yang ada di dalam museum Palu eh musim Sulawesi Tengah saya sudah bersama ibu tadi namanya ibu Rani kita ditemani sama ibu Rani kedalaman oke kita kedalaman Oh ini kayak tanduk apanya bu? ini tanduk kembal ini koleksi biologika ya berarti koleksi biologika yang berhubungan dengan flora dan fauna oh biologika ibu ya berarti tentang kehidupan ibu ya iya ini dari masa Neurotic Palaeoliticum sampai masa perindagian masa logang oke jadi guys ini seperti tampak di sini tampak buatan-buatan zaman dulu eh ini kayak apa gelang? iya gelang ya ini masih koleksi biologika ya ini masih buatan juga ya? iya di bekal kubur oh jadi ini ditemukan di banggai tempatan banggai di desa Toina itu ditemukan di dalam gua penguguran jadi biasanya patung itu berdasarkan orang yang meninggal ciri-cirinya berdasarkan orang yang meninggal tapi biasanya yang dibakukan patung itu orang yang dihormati pada masa itu oh berarti orang-orang yang ada ini ya ibu ya ada pengaruh di tempatnya gitu ya iya pengaruh di tempatnya gitu ya di Kalimantan peranggian ciri-cirinya oh jadi eh sobat asfal channel ya jadi kita punya ada kebudayaan yang hampir mirip dengan suku Dayak di Kalimantan ini ya telinganya agak besar-besar juga gitu ya ibu ya iya dan matanya matanya ya terus ada istilahnya tato ya bertato ya oh iya terus kemudian ini yang nomor tiga itu itu salah satu lambang Kaupaten Sigi yang ada nomor tiganya itu gue iya itu Taiganja itu simbol perempuan jadi kan sebagai mahal perkahwinan itu simbol kesuburan oh iya jadi kalau diperhatikan itu memang mirip dengan uterus wanita jadi makanya penutukannya hanya untuk wanita itu apa benda dipakai dia apa iya benda dipakai asesoris asesoris dimana dia ada yang di leher ada yang di antin oh untuk kayak di baju gitu saya pikir untuk kalung kalung antin kalau Al-Quran ini ibu ini saya lihat ada Al-Quran juga ini ini Al-Quran tulis tangan ukuran tulis tangan ini di abad 16 wih gak lama abad 16 ditulis tangan bu iya kalau sejarah sejarahnya penyebaran Islam agama di Numbang Parli itu di abad 17 sekitar tahun 1620 karena antropolog dari Amerika kalau tidak salah itu agama Islam masuk di Numbang Parli itu tahun 1620 kalau yang ini ibu ini seperti benda-benda perjuangan ini iya sejarah perjuangan keberdekaan ada baju besi juga baju sirat ada topi pokugin tombak oh ini berarti punya pencajain ya iya samurai kan Jepang terus kalau gomba ini ya senjata tradisional kita sama tombak juga ini sedang masa peninggalan Belanda oke guys sekarang kita lihat ini peninggalan Belanda ini senjata-senjata zaman dulu boleh dilihatkan senjata zaman dulu pistol-pistol dulu ada kayak meriam-meriam juga sama peluru-pelurunya ada ini yang bulat-bulat ini oke dalam kehidupan awal itu di dataran tinggi ini suko lore lore itu artinya gunung sama juga orang bilang itu disini ada yang bilang lare lare itu lore itu sama artinya oh iya kayak kita biasa bahasa kaya kan tolare orang gunung ya orang yang tinggi dari gunung oh iya benar-benar dan itulah asal usul nenek moyangnya kita yang hidup di dataran tinggi sebenarnya dia turun dari atas ke bawah kaili itu artinya mengalir iya mengalir kayak naik perahu kemudian dari atas dia turun ke bawah berarti dari atas itu yang mengalir ke bawah ya kaili penyebaran kebudayaan itu kalau dari sisi antropologinya itu penyebaran kebudayaan itu dari peradaban yang di dataran tinggi kemudian turun ke bawah kalau ini bu yang kayak patung-patung binatang ini oh iya ini ada harimau itu koleksi biologika ini buah tangan dari almarhum Wagub Pak Sudarto oh buah tangan buah tangan maksudnya buatannya eh hadiah maksudnya oh hadiah hadiah dari Pak Sudarto saya kira Pak Wagub yang buat beliau punya koleksi ini yang ada di Malang Jawa Timur dia bawa kesini simpan dia hadiahkan kepada museum kebetulan beliau itu apa sangat cinta dengan kebudayaan dan dia pemberhati kebudayaan kayak asli ya iya memang asli asli ini oh pantas bulunya kayak bulu-bulu memang bulu-bulu binatang kayaknya ini beliau kan tentara jadi kayaknya ini barang sitaan iya oh iya ini kayak ada bekas tembakan iya ini barang sitaan sebenarnya iya mungkin ya semuanya untuk bahan sebagai edukasi iya ini macam tutul cita ini yang kalian sesunai rupa kalau disini ini gedung alherat yang kedua-dua-dua sebenarnya iya jadi gedung alherat sekarang itu tidak iya mungkin ada rehab tapi tidak tampilan itu tetap seperti ini kayaknya saya tahu ini SMK alherat ini kan alherat kan terbagi sekolah-sekolah kan tapi yang aslinya itu katanya memang di SMK yang di pinggir jalan sekali itu iya nah ini jalan sisal jupri ini kan belum masuk tanah lapang kan di depan jalan sisal jupri jadi disini disini nanti anu ini cikal bakalnya apa ini lu polo plaza disini jalannya kalau ini gua apa ini gua nah ini koleksi etnografika yang ini yang digunakan oleh masyarakat yang di atas itu apa gua sumpit kok sumpit sumpit itu sumpit yang begitu itu orang bilang sohu sohu kalau kita gambar ini ini parang ya bu ya guma guma sekarang tuh lain lagi oh beda ya iya yang di foto itu siapa bu itu itu orang pulau gitu oh siapa dia model aja itu ya untuk memakai baju adatnya gitu ya penggunaan senjata itu seperti apa ini salah satunya untuk upacara pernikahan ini memang kalau dari guma ini bu saya kan pernah di kalimantan gitu kan iya memang agak mirip dengan mandau kalau kalimantan bilang itu mandau mirip kepalanya hampir mirip kayaknya pengucapannya saja sindarnya berbeda bengkoknya bentuknya eh disini namanya guma apa namanya yang berbeda di sana memang cuma kalau di sana dia agak kayak kepala-kepala binatang gitu kepala ini apa gagangnya ini kayak kepala burung kepala burung kepala ular tapi bentuknya sama guys terus yang ini bu apa ini bu ini tradisi siripinang itu menggunakan ini tempat budahnya oh siripinnya iya ini juga ini dulang biasanya gunakan dalam pacar adat tempat makanan ini kayaknya dari kuningan ya iya tergantung kalau dia kuning berarti kuningan kuningannya yang banyak kalau dia hitam berarti timahnya kalau dia merah berarti tembaganya tembaganya peti-peti peti jaman dulu juga ya bener-bener ini ini tradisi siripinang ini peralatannya terus yang satu dua itu 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 sebenarnya seperti apa jimat ya itu disimpan di bagian atap rumah untuk memproteksi yang ini yang atas itu masuk ke dalam rumah iya satu dan dua itu jadi ini ini dipercaya sebagai penghujudan nenek moyang kemudian disimpan di bagian atap dipercaya oleh masyarakat penolak bala penolak bala ini sama juga kayaknya ini lampunya perlengkapan rumah-rumah iya jaman dulu ya jadi jadi koleksi etnografik itu yang digunakan oleh masyarakat saya harap ini apa ini ukuran besar lagi ini koleksi filologika yang berhubungan dengan naskah-naskah puno termasuk kitab suci itu kitab suci yang ditulis tangan ini ditulis tangan yang nomor satu itu iya datang rombongan-rombongan orang melayu kemudian jadi usia alquran itu sejaman dan kedatangan rombongan orang melayu menyebar agama islam kalau ini kayak ada kipas angin ini 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 setrika 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 oh setrika begini saya pernah dapat di rumah nenekku dulu iya tapi tidak ada yang sebesar ini tidak ada yang sebesar ini dulu kecil ditaruh bara kan iya ini apa ini yang kecil-kecil ini itu meriam lela meriam hiasan oh meriam hiasan saya kira bisa digunakan ada juga yang digunakan sekecil itu ya iya kipas angin zaman dulu jadi habis ini kita kemana oh iya saya tunjukkan salah satu masterpiece yang nanti saya bisa oke guys kita lihat masterpiece benda yang berharga mengangkat Sulawesi Tengah ke dunia kalian tanya koleksi yang usianya yang sangat lama sebenarnya kalau berdasarkan dating koleksi ini akhirnya sudah dua ribuan tahun yang lalu ini ditemukan di Lebah Napo dan ini terbesar yang ditemukan di Indonesia 2000 tahun iya sekarang 2009 sebelum masehi ya 2019 2019 masehi ngeri ini berarti dalam tanah bu ya iya hasil ekskavasi ditemukan di dalam tanah dan ini fungsinya sebagai pengguburan kedua jadi ada pengguburan pertama berarti ya kalau ada pengguburan kedua pengguburan pertama itu sebenarnya proses misukan pelepasan daging dari tulang ini jadi setelah jadi tulang di tulang di tulang di tulang ini dimasukkan ke dalam kodang ini sebenarnya tradisi ini sudah punah di kita tapi di Toraja itu masih melangsungkan tradisi ini asalnya dari mana ini lembah napu dari lembah napu ya iya dibadah juga ada tapi yang empuk yang sebesar ini ditemukan di lembah napu ini salah satu penemuan yang sangat berharga bu ya iya ini hiasan-hiasan ini perhiasannya ini uang-uang kalau ada uang jaman dulu matika itu mata uang sudah masuk mata uang besar banyak program ini mata uangnya mata uangnya mata uangnya sih nanti bolak terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati orang Kaili ya suku Kaili ini ini sudah Kaliavo ini namanya tombak apa bahasa Kailinya lupa saya tombak apa bahasa Kailinya tombak oh bersih dari kayu gitu tombak toko terus pedang gumah keris keri kerisai Kaliavo digunakan pada upacara Basara Daud hidup dan penyelitian ini desa desa itu kain adat kalau desa itu banyak-banyaknya ada yang disebut desa jawa desa india kalau desanya berarti dari india kalau desa jawa berarti dari jawa kalau ini ada yang dari sulatu selatan ada yang dari kalau ini hampir mirip ini saya pernah lihat kain-kain gini di musuh tenggara ah timur bagian tingur kain-kain gini yang dari di kain-kain gini kain-kain gini ini baju perang raja kulawi ya untuk orang kulawi ya inilah baju perang raja kulawi itu ada keterangan itu seperangkat perlengkapan perang yang dipakai oleh raja kulawi Toma i rengke pada perang kulawi melawan kolonil belanda tahun 1905 di gunung momi terdiri dari baju celana kain satria siga lapisan baju perang mata tombak parang guma jadi lengkap ini lengkap ini lengkap ini saya pernah lihat Tarsius pameran dimana kemarin kalau lihat Tarsius ya kecil aja deh segini saya tonton maksud maaf maksud maaf dengan cara like comment and subscribe kalian karena subscribe kalian adalah bentuk dukungan buat kita berkarya selamat menikmati konten-konten kami kita mau lihat Stegodon kita mau lihat Stegodon tau Stegodon? Gajah kita mau lihat Stegodon tadi ya ini ini peninggalan gajah kurba yang ditemukan di Napo terus lampunya kayak telan-telan hantu-han gitu kalau ada budaya di Sulawesi penyakit ini kalau ada budaya di Sulawesi penyakit ini iya untuk orang yang paham lihat iya dia tahu ini kita kan di Sulawesi kan tidak memiliki tulisannya kita berdasarkan budaya tentu dan simbol-simbol simbol ini simbol ini ada masa ada karena tidak punya tulisan jadi sebenarnya cerita atau segalanya tadi saya pikir cuma hiasan-hiasan begitu tidak jadi ini kan yang malam kuburan sama kuburan jadi sebenarnya itu berapa kalau di kebudayaan itu kan maunya terus kuburan-kuburan itu sebenarnya kalau ini laki-laki ya ini simbol laki-laki dan perempuan yang lebih bahaya ya kalau di Hindu itu ada namanya Lingyayoni yaitu simbolnya di Rasulah walaupun memang di setengah kan agama Hindu tidak masuk tapi kita punya agama Nenek sebenarnya akarnya dari agama Hindu sebenarnya agama Nenek ini simbol kadul laki-laki mana simbol kadul laki-laki ini ini kepala kebos sebenarnya ciri khas selawesi tengah adalah kadul laki-laki apa arti kadul laki-laki kalau dilihat dari patung sebenarnya patung arca menhir itu kadul laki-laki sebenarnya Panglima Perang itu nama atau julukan julukan yang diberikan kepada oh berarti kalau sekarang itu kayak Panglima iya dia Panglima Perang pemimpin jadi makanya kadul laki-laki itu bagus sekali sebenarnya dia dikenal monifat lasa dua apa sebenarnya sekali bakal beruntung-untung masa depan ya lebih itu box itu itu kalau tukang batu asin diambil iya 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 kita kita iya iya secara iya iya sobat aspel ini lah datangnya di hidup saya suku anak ini yang pakai senjata ini mungkin anu ya pengaruh cuaca eh pengaruh cuaca pengaruh lampu yang agar lebih karena bencana kemarin kalau tidak bencana kemarin masih bagus semua tombak tombak ini tuh untuk tombak ikan kayaknya ada 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 ini apa kaitannya ini baju kulit kali kayu ya pilih dari tujuhnya kayu jadi ini ya masaknya Bisa habis juga Bisa habis juga Ini ya Jadi lah lari jadi balisan Jadi balisan jaya tak rendah Oke sobat asfal Inilah lalu B Yang di tiup Saya tidak tahu cara tiupnya Susah tiupnya Angklung Angklung Oh iya Angklung bangunnya besar sekali Oke Sobat asfal Itulah Tunjuan kita tadi ya Yang sudah kita lihat semua Sejarah-sejarah dari Sulawesi tengah ini Yang dari mana pokoknya Saya tidak bisa sebutkan Satu-satu Ya itulah Buat kalian yang Belum Jalan-jalan ke museum Datang ke museum Biar kalian tahu Apa yang Kita tahu juga Oke Jas merah Jangan sekali-kali Melupakan sejarah Tetap bersama channel kami Dukung kami terus Untuk berkarya Salam asfal Asli